Intro Ya selamat malam Pemirsa Damo TV dimanapun Anda berada Berjumpa kembali bersama dengan saya Antti Arjanti dalam program acara podcast kesayangan Anda Ngobras-ngobrol santai yang akan hadir di tengah-tengah aktivitas Anda hingga nanti pukul 8 malam Dan Pemirsa taukah Anda bahwa jika kita melihat masa lampau atau masa silam bahwa cerita akan adanya putri Jawa yang sangat kerap dilakukan di Tanah Jawa ini Banyak sekali menceritakan bahwa awal mula mereka beraktivitas di dalam rumah namun jarang sekali beraktivitas di luar rumah Nah dari awal situlah putri Jawa akhirnya memberikan banyak sekali hasil-hasil karya contohnya seperti batik Nah buat Anda Pemirsa di kali ini di tayangan podcast ngobrol-ngobrol santai kali ini kita akan menghadirkan salah satu narasumber spesial Yang akan menceritakan terkait dengan seluk-beluk bagaimana inspirasi tradisi putri Jawa Sudah ada Ibu Yosi Selamat malam Ibu Yosi Selamat malam Sehat ya malam hari ini Sehat Ibu Yosi tau nggak kita malam hari ini akan bahas apa? Tentang batik ya Tentunya ya Tema kita adalah inspirasi tradisi putri Jawa yang tentunya nggak akan jauh dari pembahasan kita yaitu batik ya Oke Ibu Yosi Panggilannya Ibu Yosi aja atau gimana? Yosi Sapaan akrabnya siapa? Apa? Sapaan akrabnya siapa biasanya? Sapaan akrabnya? Ya Yosi Yosi aja Tahu ya Mungkin barangkali ada nama beken gitu Itu nama bekennya Yosi Oke Ibu Yosi Ibu Yosi ini selaku siapa? Menggelut batik ya? Iya Penggiat batik ya Oke di kawasan Malang Raya Oke Oke Ibu Yosi boleh kita tanya-tanya? Boleh Oke lama boleh kan? Boleh 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 banget Ibu Yosi sendiri ini mengenal batik dan kemudian menekuni karya batik ini Kira-kira sejak tahun berapa Ibu Yosi? Saya memang pencipta batik ya Dari kecil orang tua saya tuh suka Apa ya Kita tuh seragaman gitu batik Oh oke Tapi saya sendiri secara pribadi Saya menciptakan batik kantil tahun 2019 Yang di launching di Bunrejo tanggal 23 November 2019 23 November? Iya Oke Barusan 3 tahun yang lalu ya Berarti 3 tahun yang silam ya? Tadi kan Ibu Yosi mengatakan bahwa cinta dengan batik sejak kecil Karena itu dari orang tua juga ya Karena kan juga mungkin keluarga juga kebetulan cinta akan batik ya Betul Nah apakah itu perasaan cinta terhadap batik itu dari diri sendiri atau ada dorongan dari orang tua sebelumnya? Dari kecil saya tuh bangga banget ya Kenapa? Kok rasa bangga? Ada keunikan ya Sebelum saya menguruti batik itu ada keunikan Karena beberapa kali Unik ya jadi ya? Unik Unik Dan maksudnya Beberapa kali saya tuh diajak jalan-jalan selalu Sama orang tua saya tuh Ada seni tersendiri Oh Dan saya sebelum menciptakan batik kantil di Bunrejo itu Saya nggak tahu kalau masnya ibu saya juga punya batik yang hampir 100 tahun lebih ya Yang motifnya itu juga kantil Tapi kantil yang saya ciptakan kantil modern yang sekarang isanya lebih simple dibanding kantil yang dulu Saya juga nggak ngerti kalau ibu saya juga punya batik seperti itu Mencipta batik juga ya Mencipta batik Oh kalau yang diciptakan oleh ibu Yosi sendiri adalah batik kantil yang modern Modern Oke Lalu kemudian ibu Yosi timbul inspirasi untuk menciptakan adanya batik kantil modern tahun 2019 Itu awal mulanya gimana? Kembali lagi cerita awalnya Saya tuh sebagai tamu ya Di acara apa? Di acara di kelurahan Bunrejo Tamu Di situ dikumpulkan semua pembatik Bunrejo waktu itu Oh oke Dan mereka diminta waktu itu Bu Yuka Bu Yuka Selaku? Selaku Bulura ya Bulura Di situ Memacu Memacu penggiat batik di Bunrejo Tapi mereka saat ditanya desainnya mana itu nggak ada yang bawa Oh oke Akhirnya Bu Yosi waktu itu bawa gitu Enggak saya nggak bawa juga Jadi spontanitas saja Oke oke Saya minta kertas Dan saya masih melukis gambar itu Akhirnya disetujui dan di launching Sama Bu Yuka itu Itu langsung hari itu juga langsung Kan ada proses ya Ada proses setelah itu saya menggunakan desain itu Saya menciptakan ada beberapa motif untuk di launching Dan akhirnya itu di launching tanggal 23 November itu 2019 23 November atau 23 November 2019 23 November 2019 Ibu Yosi ketika itu melakukan seperti apa ya Pertemuan di kelurahan gitu Ke Bunrejo Akhirnya Disuruh untuk melakukan Membuat desain Membuat desain Batik Dan ibu waktu itu berhasil untuk mengeluarkan batik Kantil Nah apakah teman-teman yang lain ketika itu juga ada yang Punya inspirasi serupa dengan Bu Yosi? Enggak Atau dari sekian banyak peserta hanya inspirasi Enggak ada Iya Akhirnya Makanya kalau Dipikirkan mereka yang lebih dulu ya Ambatik gitu loh Itu kalau Bu Lita itu pertemuan apa? Atau rutin setiap Itu enggak rutin Karena maksudnya Bu Yuka itu mengangkat Apa ya Yang harus diangkat dari Bunrejo Karena Bunrejo itu kampung tertua di dunia Oke kampung tertua di dunia ya Iya Kan selama ini enggak ada yang terangkat gitu loh Terus Bu Yuka Kita ingin ada apa ya Biar masih kampung ini semakin dikenal Akhirnya kita membuat Membatik gitu Dan sekarang juga Jadi sentra batik Di kawasan Bunrejo Rencananya ke depan atau Emang sudah berjalan? Sebenarnya sudah turun ya Tapi Penggiat batiknya yang harus dipacu Iya Yang masih kurang atau? Ada paguyupan sebenarnya Sudah ada paguyupan Oke 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 Nah berarti Batik kantil modern Dan terciptaan dari Bu Yuka ini Sekarang sudah menjadi ikon ya Di kawasan Bunrejo itu ya Iya Sekarang sudah banyak tercipta juga Batik-batik yang baru Di kawasan Bunrejo Jadi setiap Ada kayak kampung kelampisan Itu dimana? Dari situ Di Bunrejo Oke Kampung kelampisan ya? Iya Bukan Istilahnya kelampisan itu kan Nama juga ya Oh Itu ada batik juga disitu Oke oke Nah ini Menarik pemirsa Ternyata ini Ibu Yosi ini merupakan salah satu penggiat Dan mencipta batik Pertama di Bunrejo Iya Oke batik kantil Kenapa kok namanya batik kantil? Bagi saya itu kantil itu unik ya Kantil kan kalau apa Yang bergelantung itu Atau gimana ya kan? Kayak gitu gak? Menterku Yosi sendiri Ujungnya kantil Bunga kantil itu Itu Di saat kita bahagia Maupun kita bersedih Kantil itu selalu ada ya Kalau pernikahan kan Di ujungnya bunga itu Mesti ada kantilnya Juga waktu Tuhan panggil itu Di ujung Di ujung Apa Apa ya itu ya? Biasan bunga-bunga itu Mesti ada kantilnya juga Ya terus pada situ Terus kepanjang kantil itu Kantil lestari sebenarnya Kantil lestari Kantil lestari Sesuatu yang abadi ya Sesuatu yang abadi Sesuatu yang abadi Jadi apapun itu Apapun itu menjadi sesuatu yang abadi Menjadi sesuatu yang abadi Menjadi sebuah sesuatu yang abadi gitu ya Ya betul Oke Oke nama kantil Apakah Ketika Ibu Yosi mengeluarkan Desain Yang dinamakan oleh Yang dinamakan dengan Batik kantil Ketika itu Lalu bagaimanakah respon Dengan masyarakat Ataupun tetangga Kanan kiri Ibu Yosi sendiri Ataupun bahkan Perangkat desa Bagaimana respon mereka Yang melihat Ibu mengeluarkan karya Yang saya buat itu Saya bersyukur Dengan support mereka Langsung Setelah Terciputannya kantil Itu dijadikan seragam ya Langsung Pak Cama Langsung apa Pesan untuk Pesan untuk kita Langsung produksi Dan Isanya Kita satu dengan yang lain Itu saling bersenambungan Untuk saling support Sebelum ada Batik-batik lain Yang di launching itu Oke Jadi itu lah Sudah langsung banyaknya pesan Ketika launching 23 November 2019 Setelah itu Langsung Sampai sekarang Sampai sekarang Berarti Di rumahnya Bu Yosi juga Tempat produksi begitu ya Sekarang Aduh Sakit semangatnya Sampai gelipat Mirsa Ini saya tertengang nih Om Mirsa Dengan ceritanya Bu Yosi ini ya Oke Aduh Ini karena jarang juga Oke Berarti kantil Yang akhirnya Banyak diminati Oleh Masyarakat Di kawasan pengerja Ya Utamanya Para pangkat desanya Ya Ini juga Pak lurah-belurahnya juga ya Itu untuk seragam ya Itu seragam Seragam Untuk dinas Atau gimana Kalau dinas itu Kita ada masanya Untuk apa Mereka bekerja sehari-hari Dispenda itu Kita juga pesan Oke Ada beberapa Maksudnya Instasi juga dari BRI BRI juga ya Pesan Itu untuk K unitnya Kita pesan Juga dinas Kooperasi ya Sudah ada beberapa Maksudnya Desain Jadi Jadi Kami itu desainnya khusus Sesuai dengan permintaan konsumen Jadi kita Nggak Isanya Nggak terlalu pelit ya Apa ya Terlalu kolot ya Untuk desain gitu loh Oke Jadi sesuai Kita Diskusi dulu Apa sih mereka inginkan Kita desainkan Kita sempurnakan Sesuai keinginan mereka ya Iya Warna pun seperti itu Kayak dinas kooperasi itu Sesuai dengan warna karakter Masing-masing Tapi tetap Motifnya sama Sesuai dengan warna karakter masing-masing Apakah karakter dari dinas tersebut Atau gimana Nggak Jadi karakter masing-masing Kayak masanya Kepin hijau Kepin apa Sesuai dengan keinginan Tapi semua motifnya sama Oke Kemudian Mulai tahun 2019 ya Hingga sekarang tahun 2022 Paling banyak produksinya di tahun berapa? Untuk batik kantil sendiri ini Dari awal Apa ya Kalau orang jahat Bilangnya lumintu ya Lumintu tapi Berarti Onoaye Iya Onoaye gitu Iya Nggak selalu harus Banyak gitu Tapi memang Boom-nya 2019 Ya istilahnya Setiap tahun itu ada Karena kita selalu Bikin motif Sesuatu yang baru ya Jadi kalau di saat kita Perumuh Hari ini Kita motif ini Itu banyak yang Peminatnya Langsung Gerecep gitu ya Iya Berarti juga dipromosikan di Un-Sosmed-Sosmed juga Sampai sekarang ya Iya Oke berarti itu Untuk rumahnya Ibu Yosi sekarang Dibergunakan untuk tempat produksi Iya Ada galeri juga Di kawasan mana Ibu Yosi? Di Mitrusdi Dan 3 nomor 240 Oke Mitrusdi ya Iya Oke 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 Sejauh ini Sudah ada penah kunjungan Dari mana aja Ibu Di tempat galerinya Ibu Yosi Ataupun di kawasan produksi Juga masih dari Apa ya Masanya dari Fakultas-fakultas yang Untuk minta kerjasama juga Seperti apa Kerjasamanya? Kalau apa ya Mbak Kalau di Universitas itu Kita ngasih pelatihan gitu Pelatihan batik ke Kayak kemarin ke Orang yang Unmental ya Oke Iya itu aja Nah ini banyak Hal yang akan saya tanyakan Ya ini Ibu Yosi Untuk Ibu Yosi tercinta Karena ini banyak sekali ternyata yang Aduh pertanyaan yang belum Disampaikan Ibu Yosi Tapi setelah Yang satu ini Tetap dalam program acara Ngobras Ngobrol Santai Jangan kemana-mana Terima kasih pemirsa Anda Masih bersama kami Dalam program acara Podcast Ngobras Ngobrol Santai Bersama dengan Ibu Yosi Yang merupakan Pegiat batik kantil Di kawasan Bunul Rejo Kota Malang Pemirsa Oke kita akan lanjut Pertanyaan selanjutnya Pemirsa untuk Ibu Yosi Oke Ibu Yosi Untuk di Jawa Timur sendiri Khususnya di Malang Apakah terinspirasi Dari batik di luar Malang? Enggak Memang ada beberapa sih Pengrajin yang seperti itu ya Tapi untuk batik kantil Kita selalu membuat Sesuatu inovasi yang baru Untuk desain-desain yang baru Kalau boleh tahu Inspirasinya dari mana Setiap Ibu Yosi Menciptakan desain-desain Yang terbaru Saya pribadi itu Sukanya Dari sekitar saya ya Melihat sekeliling Sekeliling Iya Kayak tumbuhan Kayak apa Seperti juga saya itu Punya hobi Pelihara burung Burung saya itu Saya lepas-lepas Lopet dengan Nama masing-masing Itu pun saya Ciptakan batik Buat mereka Seperti ini Ini ya Ini apa aja Nama batiknya ini Kantil tapi Kantil Mesti ada kantilnya Jadi semua Desain saya Selalu ada motif kantilnya Ini bisa diangkat sebentar di bawah sini Boleh Ini dikenal kepada pemirsa Ini inspirasinya Apa bagaimana gitu Kalau ini Kalau ini kita kan Istilahnya Sekarang lagi Lagi trend ya Mak-mak boys namanya Mak-mak boys ya Iya ini Mak-mak millennial Apa Mak-mak millennial ya Jadi ini Mak-mak boys Tapi kita tetap Menjaga Apa ya Melestarikan ya Kita pakai kebaya Kita tetap pakai Jarit Pakai apa Tapi tetap Apa ya Menjadi sesuatu Pribadi yang luar biasa Dengan batik gitu Ini batik Tapi tetap dengan motif batik kantil Yang disini Ada kantilnya Iya Ini ceritanya apa nih Ini putri jawa ya Ceritanya ya Atau gimana Kan tadi ngomong Mak-mak boys Jadi sekarang Mak-mak boys itu kembali lagi Ini ya Berarti maksudnya Mak-mak boys ini Iya Ini mak-mak boys ini namanya Jadi tetap pakai kebaya Tapi tetap boys ya Kalau ini Modis gitu ya Modis Kalau ini Karena saya pelihara Burung Lopert ya Dan saya menciptakan batik itu Ada berapa Burung Lopert di rumah Di rumah Ada 9 Tapi dilepas semua Dilepas Jadi Kembali lagi Loh Kok bisa Jadi kalau dipanggil satu-satu Gitu keluar Berarti punya namanya Masing-masing Hafal gitu ya Hafal Hafal Jadi mereka Maksudnya dari alam pun Kita bisa menciptakan Suatu Seni ya Untuk Maksudnya Jadi ngenang mereka Di saat mereka enggak ada Oh ini Namanya Lofi Ini namanya Itu Jadi macem-macem Yang paling ibu Yosi Ingat namanya siapa dari Kesebilan Lopert itu Yellow Yellow Iya Uning Iya Jadi ada siapa Lofi Yellow Banyak Green Sesuai dengan Min Dan Moon Karena itu Sepasang Ini inspirasinya dari Karena ibu Yosi Memiliki Sembilan Lopert Tetap ada bunga kantilnya Gak ketinggalan Motif Bunga kantilnya Oke Yang selanjutnya Apa ini Ramasinta ya Bukan karena Kata desain juga Karena ini suatu Keabadian juga Dari mana Inspirasinya Ibu bisa menciptakan Desain Ini wayangannya Istanya Bahing juga Sebuah Keabadian Ramasinta itu Jadi Maksudnya Banyak gambar Tapi saya menciptakan Gambar sendiri Untuk batik saya Dan tetap juga Ada motif kantilnya Di sekitarnya Oke Ini tadi Lovebird Iya Ibu-ibu Boyce Mama Boyce Ada juga Akang Boyce juga ada Ada juga Oh Akang Boyce juga Warna Tapi ini berarti gak Laki Laki-laki Pakainya kebayang-kebayang Enggak Pakai Blankon Yang Bupak Lurahnya juga Pakai Kopiah Jadi Tiga-tiga Ini Tiga desain batik Ini Kapan ibu melaucingnya Waktu itu Mulai mengeluarkan desain ketiga ini Sejak kapan ini Iya 2022 Saya Yang menciptakan untuk Topengan ya Topengan yang masih khusus Yang masih Kadang-kadang kita topengan malangan itu kan juga Apa ya Jadi Raju sama Yang di Kabupaten Jadi kita belum Mencipta Kalau di Malang kan Pak topeng itu mesti Panji Asmoro bangun Iya betul Betul Saya itu enggak bikin seperti itu Topengan yang saya bikin seperti Yang saya pakai ini Jadi enggak terlalu serem ya Masih kelihatan cute nih Iya Masih kelihatan imutnya Kelihatan imutnya Oke Berarti ini Menciptakan Yang ini Ini 2020 Jadi belum terlalu sempurna untuk kantilnya Oke Dan semakin kesini Semakin terinspirasi dengan alam sekitar saya Ya seperti peliharaan 2022 Ini yang ini 2022 ya Iya Ini juga 2022 yang Mak Mak Boyi sama Akang Berarti yang Karena itu Pesanan dari dinas kooperasi Yang dari dinas kooperasi ini Ini Semua seragamnya Pakai Mak Mak Boyi sama Akang Tapi Mereka ngibutnya badai tuyul ya Kenapa kok Jadi ibu Asih Yang ngibut badai tuyul yang mana Yang mereka sebut badai tuyul yang mana Ini Yang ini Kepala dinas kooperasinya itu Bu Asih itu selalu ngomong Loh Mana? Apa nih yang digini Enggak tahu Tapi masih uniknya Enggak tanya Iya Itu loh Anung Gawi seragam badai tuyul Jadi kalau dinas bikin acara Ayo bikin seragam badai tuyul Aku juga Kenapa badai tuyul Enggak saling menemukan lucu-lucu Enggak Enggak unik juga sih Di saat Beliunya Ambil seragamnya kok Seperti itu Jadi suatu keunikan tersendiri Kalau yang lain kan Apa ya Topengan Atau Tugu Atau Teratai Sudah umumnya Sudah umumnya Seperti itu Karena Malang kan Tugu Tapi Tugu juga semarangan Jadi sebab salah Kita belum mendapatkan Pakem apa yang jadi Apa ya Simbol dari Batik Malang Jadi terlalu berkreasi Oke Yang ini berarti udah pernah dipesan Sama Disko Perindak ya Ini sama ini ya Kalau yang ini Ini belum Ini kan koleksi pribadi Oke Karena masih menceritakan Apa ya Lovebird itu ya Iya Tapi nanti kalau misalnya Ada yang ketika ada orang tahu Bahwa ini Desainnya Ibu Yohsi Kalau bisa nanti ada orang yang pesan Masih terima ya Masih 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 Biasanya saya diskusi dulu ya Sama yang Masih Apa sih Keinginan konsumen itu Jadi ada satu keunikan disitu Betul Oke Kita kembali ke soal Putri Jawi Ini ya Ibu Yosian Ini menurut Ibu Putri Jawa atau perempuan Jawa Ini apakah dengan perasaannya yang konon halus Menjadikan lebih banyak mendapat inspirasi untuk dituangkan dalam sebuah karya Betul enggak Betul enggak Betul enggak Betul enggak Betul enggak Karena Kalau pakemnya Kan batik itu ada beberapa macam ya Kayak kaum Kayak maksudnya parang Kan itu punya makna sendiri-sendiri Dan maksudnya Batik pun itu Enggak semua orang Bisa melakukan ya Karena dengan batik pun itu Sebuah pribadi jadi halus ya memang Sebuah pribadi jadi halus Iya Tapi itu emang bener ya Bener Saya itu dulu ya Istilahnya sebelum saya bener-bener Menggeluti batik Mengikuti batik Saya itu orang yang keras kepala Dan egois ya Kalau maksudnya egois banget Tapi dengan batik Karena dalam sebuah karya itu Satu batik itu Dengan titik-titik itu ada doa Betul enggak Jadi ada sebuah kehidupan kalau batik tulis Karena saya Spesialis batik tulis Spesialis batik tulis ya Iya Batik tulis Oke Jadi memang belajar dari situ Semenjak Bu Yosi Menggeluti Perbatikan ini Berarti betul-betul Merasa ada perubahan Perubahan batik Iya Oke dari segi apa aja Kalau Ibu Yosi merasakan Kita jadi Ya ngomong halus ya Seperti putri dulu Istilahnya ada Ada sisi seperti itu Betul-betul Ibu Yosi merasakan hingga saat ini ya Iya Kemudian Selain itu Apa ya Mbak Perubahan-perubahan apa yang Hingga saat ini Lebih sabar ya Lebih sabar ya Menghadapi kenyataan Menghadapi kenyataan hidup Pahitnya hidup ini Pahitnya hidup ini Pahitnya hidup ini Oke Ini menarik pemirsa ya Nah ini pertanyaannya selanjutnya untuk Bu Yosi ini ya Ini untuk khusus untuk batik Iya Ini kebanyakan Inspirasi itu datang dari mana Ya tadi kembali lagi Dari alam sekitar ya Mbak Dari alam sekitar ya Dari alam sekitar Selanjutnya mungkin inspirasi dari orang-orang sekitar Atau mungkin dari siapa Ada enggak Saya tuh sukanya dari alam ya Saya sukanya dari alam karena Kadang Ada Ada beberapa orang yang Aku enggak mau ya Wajah manusia gitu Enggak mau Ada juga tertentu Tapi kalau Yang aman itu ya tumbuhan Kadang-kadang juga hewan itu enggak ada yang mau juga gitu Jadi saya Ya Menciptakan batik itu sesuai dengan Ya itu tadi lho Mbak Melihat alam sekitar Melihat alam sekitar Tapi kalau Kadang-kadang juga ada tuh ya penggiat batik yang Dia bisa Mengeluarkan segala suatu inspirasinya dengan cara mungkin Dia healing terlebih dahulu Dia pergi kemana atau dia Kayak Bu Yosi ini melihat alam Tapi kalau Bu Yosi apa kalau misalnya Pernah enggak mendapatkan inspirasi untuk membatik Ketika Bu Yosi mungkin Abis perjalanan kemana gitu Mungkin healing kemana pernah enggak Ya sering gitu kan Ya seperti Tambahan-tambahan dari Tambahan-tambahan dari Apa cerita Kalau saya sekarang Ada pesanan untuk Merak gitu ya Itu pun saya masuk Itu yang pesan dari mana Ibu kalau belum tahu Dari Surabaya Dari Surabaya Batik Merak ya Batik Merak Oke oke Kemarin dari Menado juga Itu khusus satu keluarga Full Merak Jadi buat seragam keluarga itu full Merak Kalau yang ini Mbak Rosita itu sebenarnya penggiat untuk si Bori ya Si Bori tapi Bilaunya suka Kalau maksudnya saya menciptakan sesuatu itu jadi tantangan juga Kenapa? Jadi kemarin Merak Itu juga sesuatu keabadian ya Iya Saya Nyontoh Di beberapa Batik Merak Itu pun enggak klik gitu Jadi saya harus menciptakan Batik Merak Dengan sendirinya Dengan desain alam juga Merak tapi mungkin Berarti Inspirasinya adalah harus dengan Kesentuhan langsung dengan alam gitu Iya Oke Banyak cerita pemirsa ini Panjang dan lebar sekali Kalau ini ya Masih belum selesai ini pemirsa Karena akan ada iklan yang bakal lewat setelah yang satu ini Tetap dalam program acara ngopras Semoga sampai jangan kemana-mana Baik anda masih bersama kami dalam program acara ngopras ngobrol santai Masih bersama dengan narasumber Ibu Yosi Selaku penggiat Batik Kantil di kawasan Bunur Jokota Malang pemirsa Oke pemirsa kita masih membahas terkait dengan adanya inspirasi Putri Jawi Dimana ini menciptakan sebuah hasil karya berupa Batik Nah yang kali ini kita kenal dengan Batik Kantil di kawasan Bunur Jokota Yang diciptakan oleh Ibu Yosi Oke Ibu Yosi tanya-tanya lagi ya ini Nah apakah Batik itu boleh lepas dari pakem Batik Nah utamanya mengenai corak Batik itu sendiri Bu Boleh? Itu menurut saya ya Kalau pakemnya saya juga nggak ngerti Tapi boleh boleh Karena kembali lagi itu kan inspirasi dari kita sebagai pengrajin ya Atau jangan-jangan juga Ibu Yosi kan pasti punya teman-teman penggiat Batik juga Apakah juga punya prinsip yang sama seperti Ibu Yosi ini Mungkin boleh ya lepas dari pakemnya Batik kan namanya kan juga ingin berkarya yang lebih dari itu Boleh Teman-teman juga banyak yang seragam Teman-teman juga gitu kan Istilahnya Kalau dulu memang Sama Bu Yuka sebagai kepala Kelurahan di Mureja itu Batik harus pake semua Desain harus pake kantil Tapi dengan perjalanan waktu kan Kita juga punya ide dan kreativitas sendiri ya Jadi kita bebas gitu loh Meskipun saya punya Ada satu tim Itu pun saya mebebaskan mereka Berarti Ibu Yosi punya tim juga sampai saat ini ya Ada Ada lima orang Lima orang Itu emang bener-bener pure penggiat Batik juga Atau awan mulanya dari nggak bisa Kemudian Ibu Yosi ajarkan Hingga bisa sampai saat ini atau gimana Ada yang memang nggak bisa sampai bisa Tapi yang lima Yang lima orang ini selalu pake Batik kantil Karena dibawah nauan saya Berarti itu yang biasanya Membantu mengerjakan untuk order-orderan begitu ya Ya Berarti yang ada itu yang juga plus ya Di galeringnya Ibu Yosi juga atau gimana Atau tanya di luar itu Saya yang di galeriju Oke Saya jadi pengen tahu galeringnya di mana Hamid Rusdi tadi ya Ya Hamid Rusdi gantiga nomor 240 Di info ke pemirsa boleh untuk galeringnya Ibu Yosi di mana? Di info ke pemirsa boleh Galeringnya di mana? Galeriju saya di Batik kantil Munrojo di jalan Hamid Rusdi gantiga nomor 240 Oke Dijelaskan juga itu isinya apa aja batiknya? Banyak Berapa macam kira-kira Namanya apa? Yosi Modeste Yosi Modeste Tapi yang Batiknya khusus Vandriel Oh Apa itu maksud? Vandriel itu Patahan dari nama anak saya Ivan dan Adriel Oke Tapi namanya yang di Yosi Modeste Oke 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 Yang berapa bukanya? Saya jam 7 sore Sampai jam 7 sore ya? Oke Dicatut pemirsa ya Barangkali ada yang mau mampir-mampir ke galerinya Ibu Yosi ya Di kawasan Hamid Rusdi Beluriju Kota Malang ya Oke Ibu Yosi pertanyaan selanjutnya Nah Ini konon Katanya 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 Nah Karya-karya Batik itu kan banyak terinspirasi dari Bentuk relief sebuah candi ya Katanya konon kayak gitu Itu Betul nggak? Iya Betul Kenapa? Dan Kami juga Ada beberapa ya Ini di luar kantil ya Oke Saya juga Apa Riset untuk Batik itu sendiri Jadi masnya Terbi kemarin Ya nggak sengaja kemarin juga Saya ada pertemuan dengan Eyang Tati Oke Itu yang Yang menciptakan Batik Adiluhung Itu juga Ngambil dari relief Yang di Candi-candi gitu ya Yang di Singosari sana Itu yang Jadi inspirasi saya bahwa Mes pun sudah usia Tapi Kita tetap semangat untuk berkreasi Untuk mengangkat Batik itu sendiri Hmm Dengan berbagai Model antara Isai yang Yang Bener-bener Klasik Sama yang modern Nah Ketika ibu Yosi bertemu dengan Pencipta dari Batik Adiluhung Nah Inspirasi apa yang ibu Yosi dapatkan Dan ketika itu Apakah langsung dituankan kepada Hasil karya ibu Yosi Kembali Apalagi print ya Mes pun sekarang banyak Karena itu jadi kendala kami sebagai pengrajin juga Bahwa kita menciptakan batik ini juga gak mudah gitu Tapi Kadang-kadang tidak di support dengan Dinas yang bersangkutan ya Ya kayak kemarin juga Jadi jurahatan juga Tapi udah sempat ada mungkin Sonding sedikit ke dinas terkait Terkait dengan hasil karya yang sudah ibu keluarkan Sampai hingga tahun ini Sudah pernah sonding-sonding Sudah Bagaimana apa Ya memang Kita harus lakukan itu ya Untuk masnya Tapi Kendalanya itu kembali lagi Bahwa mereka Karena batik ini kan Prosesnya sulit juga Dan Akhirnya jatuhnya jadi mahal ya Itu yang jadi kendala mereka Aduh kemahalan ya Kembali lagi harga Yang jadi patuhan itu harga Biasanya kalau Batik-batik kayak gini ini Kisah harganya berapa rupiah ini ibu? Ini berapa meter sih ini ibu? Dua meteran Dua meteran ya Dua meter sampai dua setengah Oke Itu sekitar 350 sampai satu lebih ya Hmm Apalagi sekarang sudah kembali lagi untuk Pewarna alam itu lebih mahal juga Hmm Karena proses Kembali lagi proses Prosesnya yang tidak mudah ya Ibu Yosi ya Iya tidak mudah Ibu Yosi di luar inspirasi ibu Apakah dalam proses penciptaan karya batik Ada tata cara khusus Misalnya seperti Mengadakan ritual gitu Enggak Semua kayak gitu Enggak Kita kembali lagi cuma doa aja ya Hmm Di saat kita menciptakan sesuatu itu Kita berserapa ini menjadi Berkat buat kami sebagai pengrajin Berarti ketika itu ibu menemukan inspirasi Ibu Yosi langsung menuangkannya di kain batik gitu Langsung Memlukisnya Setelah itu prosesnya ibu lakukan apa? Ya itu tadi di canting Kembali lagi kita masih diskusi sama tim ya Ini warna apa sih yang paling cocok Warna apa yang jadi tren hari ini Nanti gak pernah lupa dengan tetap diskusi dengan tim Tetap Oke Kalau yang di galeri itu Kalau boleh tahu itu Yang dijual kain aja Atau ada juga pakaian-pakaian? Pakaian jadi Pakaian jadi Jadi semua Isinya ada beberapa Tenun juga Jadi Siap Apa ya mbak ya Galeri siap saji ya Kalau makanan Berarti yang siap pakai Berarti itu Untuk pakaian laki-laki dan perempuan Ada ya Di galerinya ibu Yosi Ada Oke Itu harganya Isara harga berapa saji berapa? Itu mbak 350 sampai 1 lebih Kembali lagi Sama Bahan yang dipakai Tadi ada tenun juga ya? Ada Tenun apa ya mbak? Yang corak kayak gimana? Iya Macem-macem mbak Dari NTT Dari masnya Berbagai Saya suka ya Karena saya dari dulu Suka Keliling Jadi saya mesti ngambil Dari perwakilan Beberapa Beberapa tempat Biasanya Yang paling banyak Kemana Kelilingnya? Karena selama ini Sebenarnya Awal kerja itu Saya dari Farmasi ya Jadi ditugaskan Di Jung Pandang Dari Sabang Kaya Maroke lah Dari Farmasi ke Penggiat Batik Gimana ceritanya? Kembali lagi mbak Yang mana yang menghasilkan Iya Oke Jadi Itulah perjalanan hidup ya? Betul Perjalanan hidup orang juga Gak ada yang tahu ya Ibu Yosi Betul Ibu Yosi Selama Ibu Yosi menjadi penggiat batik Apalagi Penggiat batik Kantil Tersohor Dibunuh ya Bisa jadi ya Amin Amin Mudah-mudahan Amin Apakah sempat ada Ada mungkin Masukan ataupun saran Dari teman-teman Penggiat batik Yang Sama Yang Dalam tanda kutip itu Maksudnya itu yang Satu aliran dengan Ibu Yosi Dengan teman-teman Atau Tepat ada inspirasi Dari teman-teman itu Atau mungkin Masukan-masukan dari mereka Gitu Biasanya kayak gimana Saya selalu siap ya Menerima masukan itu Jadi Saya sama tim selalu ada keterbukaan Kalau Kalau membuat desain Ibu ini kurang ini Dan selama ini memang Saya memberi Keluasan untuk gini Mereka menciptakan saya menyempurnakan Ini kurang ini ya Ini kurang ini Jadi kita saling melengkapi Saling melengkapi Saling melengkapi Oke Kebanyakan biasanya Ketika ada komunikasi Dengan teman-teman Pembatik juga Dari teman-teman lingkungan Ibu Yosi sendiri Biasanya mereka Apakah sampai konsultasi juga Ini bagusnya Batikku gimana Ini gimana Sering Sering kali Hingga saat ini Itu biasanya Pertemuan langsung Antar muka Antar muka Kayak kemarin Karena yang latihan ini Juga mau Bikin acara Oktober ya Bikin acara Acara apa Kebiyah di Surabaya Oke Surabaya ya Ya itu ada Bu Gubernur juga Nanti rencana itu Jadi kita diskusi tentang Warna apa yang cocok Saya juga masuk di dalamnya Jadi kita saling menyempurnakan Kalau ini kurang ini Untuk kebaikan mereka Dan saya bersyukurnya Lansia-lansia yang begitu semangat ya Yang termasuk Busadana Termasuk Busadana Termasuk Busadana soalnya Nanti itu yang Acara di Surabaya itu Iya Oke Ini Boleh dibocorkan sedikit Apa aja acaranya nanti Isinya itu Itu untuk ngangkat Eh yang tadi ya Yang juga Dengan Desa Apa ya Dengan ciptanya Adilung itu menjadi Saya memang baru ya Mbak Tapi langsung dikasih tanggung jawab Untuk Penasehat ya Penasehat di acaranya nanti itu Ya Maksudnya untuk desain itu Ini harus bagaimana Saya juga Ikutan untuk nyanting juga Sembilan lembar Jadi itu Jadi Apa ya Masuk di dalamnya Masuk di dalam Sampai Berarti ini Ibu Yosin Menjadi Keanggotaan Dalam acara nanti itu Tiba-tiba Oktober itu nanti Mudah-mudahan lancar ya Amin 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 Oke Pemirsa ini masih Tinggal satu segmen lagi Karena akan ada yang lewat Setelah yang satu ini Tetap dalam program acara Ngobras Ngobrol Santai Jangan kemana-mana Ya terima kasih Anda masih bersama kami Untuk menyaksikan program acara podcast Ngobras Ngobrol Santai Saya masih bersama dengan Ibu Yosi Yang merupakan Penggiat Batik Kantil Di kawasan Bunurja Kota Malang Pemirsa ya Oke Ibu Yosi ini boleh tanya-tanya lagi ya Boleh Di segmen terakhir Ibu Yosi Nanti ini mau Eh Jam 8 malam bawah nih ya Oke Nggak kerasa ya Udah mau selesai Ibu Yosi ya Iya Nah Konon katanya juga ini kan Jawa ini identik dengan mistis Nah Bagaimana dengan karya Batik Karya Putri Putri Jawa Kalau misik Ya memang sih Kembali lagi Dengan membatik itu Kita kan doa ya Dengan sebuah Itu apa ya Dengan gambar tuh Dengan tetesan malam panas itu Kita selalu doa Kalau orang tidak aman dulu itu zikir ya Zikir Tapi kalau masih pakai ritual-ritual Sampai membakar-bakar dupa itu Kita ya enggak lah Enggak sampai Enggak sampai Enggak sampai Tapi ada ya Kayaknya kayak gitu ya Saya juga enggak ngerti ya Barangkali kan Ibu kan Teman-teman penggiat batiknya Kan banyak Barangkali pernah lihat Ada rekan-rekan kepanjang Kayak gitu Karena kita kembali lagi Udah modern ya Malah sekarang Batik udah enggak ada pakemnya Istilahnya kita bikin abstrak Kita bikin Sesuatu yang berbeda Dengan batik-batik yang dulu Bebas 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 Iya Jadi enggak perlu ritual-ritual Seperti itu Tapi emang zaman dulu Kayak gitu ya Mungkin juga ya Ya tapi Bukannya mungkin Emang iya Kalau dipikir Mereka kan pake Imaginesnya beda dengan sekarang Kalau zaman dulu mungkin dengan bertapa Dengan masih nyepi ya Menyendiri untuk cari inspirasi kau sekarang kan enggak Kalau yang tahun 2022 ini trend warnanya apa? Ungu Ungu Iya Ungu yang ini Ini kalau namanya ini ungu apa sih? Ungu tayerom ya? Iya Apa ya namanya? Terus warna-warna Apa ya? Yang soft soft ya? Yang lagi up di tahun 2022 adalah warna ungu? Enggak ya soft soft gitu lho mbak Soft Warna soft soft gitu ya? Oke Oke Tapi kembali lagi ya Trendnya itu berubah-berubah Isenya Nanti berapa bulan udah beda lagi gitu Oh Berarti ini juga teman-teman penggiat batiknya Teman-teman ibu Yosi juga mengikuti hal yang sama ya Mengikuti trend ini berarti ya? Menggunakan warna-warna yang soft soft gitu ya? Iya Kalau hijau ini emang warna soft? Soft Soft karya soft Oke Nah Bu Yosi ini Apa sih bedanya karya batik dengan karya lukis atau karya ukir misalnya itu? Bedanya gimana? Kalau batik tulis itu kan pakai malam panas ya? Iya Dan nggak bisa masih pakai malam dingin Memang ada ya malam dingin Apalagi sekarang ada batik lilin Macem-macem batik Tapi tetap batik tulis itu tetap dengan cantik Dengan malam panas Malam yang panas Kalau lukis kan istilahnya kita pakai kuas Dengan pewarna yang berbeda dengan batik Terus kalau masnya yang Apa namanya? Ukir? Ukir kan beda Itu pakai kayu Itu penggunakan kayu? Penggunakan kayu Juga pahatan kan Jadi berbeda Oh Cuma bisa Motif batik Dijadikan lukisan juga dijadikan untuk Ukir bisa Ukir semua bisa Jadi tiga seni ini berkesenambungan ya Tergantung alatnya Alat yang dipakai Kalau ukir itu biasanya alatnya menggunakan apa? Pahat mbak Pahatan Dari kayu Kita gambar dulu baru dipahat Biasanya itu jenis kayu yang dipakai apa sih Bu? Kalau untuk ukir itu Kan tergantung kayu jati Kayu sengon Oh Jati juga bisa Kalau yang mungkin lebih awet gitu Kayu jati 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 Kalau sekarang kenapa tadi? Kalau sekarang kan Lebih kreatif ya Orang-orang sekarang Kayu dari Apa itu? Kayu dari limbah itu juga bisa Kalau di Bali kan Pahatan itu malah kayu-kayu dari limbah itu Kayu yang dipakai Jadi kita nggak merusak alam Dari sisa-sisa itu kan jadi Oh berarti kain-kain Eh sorry Kayu-kayu sisa Yang ngasih limbah bisa dijadikan karya Bisa Jadi pahatan Ibu Yosi pernah lihat di Malang ini Pengrajinnya Saya punya teman Pintar kayak gitu Masih namanya Pak Budi ya Gimana itu prosesnya Ketika Ibu Yosi lihat waktu itu? Ya masih Dia nemu kayu gitu ya Nemu kayu Nemu dimana Teritanya itu nemu dimana Kan kalau masih Jadi gini loh Mbak Jadi Bekas apa ya Bekas-bekasnya Bekas bahasnya Bahan kiriman itu loh Iya itu Itu kan banyak ya Itu bagian dari limbah Oh Itu sama beliaunya itu dipahat Jadi sesuatu yang cantik itu Itu biasanya Seberapa sih ukuran kayunya itu yang Tergantung Sesuka-sukanya Ketemunya kayu Kalau panjang ya panjang gitu Beliaunya juga pahatannya itu nggak pakai Eee Pewarna yang Jadi bakaran dari arang itu sendiri Oh Unik banget Murni bakaran dari arang Murni Murni ya Kembali lagi kita Ke arah kesini semua Eee Pencinta seni itu kembali ke alam ya Jadi kita nggak pakai Eee Bahan-bahan kimia Saya pun kedepan mau jadi batik saya Mau pewarna alam Pakai pewarna alam Pakai pewarna alam Itu gimana nanti Lebih rumit lagi nggak Terus Bahan-bahannya nyari gimana nanti ibu Kan Kembali lagi Di sekitar kita Kayak mau si daun mangga Nanti ibu ke hutan nggak Nggak Di sekitar rumah aja Daun mangga Di sekitar daun mangga Gimana nanti pros awal ibu Yosi nanti Ketika mantik ini rencana Membatik menggunakan pewarna alam Iya Nanti gimana langkah awal yang ibu Yosi lakukan Ya kembali lagi Kalau nyanting tetep ya Dengan cantingan Tapi pewarna nya pewarna alam Yaitu dari masnya kayak daun mangga Dari manggis Dari masnya apa Eee Dari masnya Ada beberapa Pohon-pohonan Di sekitar rumah aja Dari kayu Apa ya kemarin itu saya nemu Jadi kayunya jadi Udah jadi merah buat pemerahnya itu Oke Ini masih belajar ya Masih belajar Jadi daun jati juga Tapi untuk pengetahuan ibu Yosi terkait dengan adanya nanti menggunakan pewarna alam udah sampai sejauh mana? Kan tadi kan Ini lagi bekerja sama sama ITN Oke Iya Untuk pakai pewarna alam Pewarna alamnya itu ya Oke Udah sampai serbuk Oh udah sampai serbuk Penyembukan juga Iya Berarti itu langkah awalnya gimana kan Misalnya ada buah Sorry ada daun mangga Berarti kan dipetik kayak biasa Itu dicuci Itu prosesnya gimana? Kita nggak merusak alam Itu gimana? Kita nggak merusak alam Jadi gimana? Jadi gimana? Kita ambil Kayak maksudnya Kemarin penelitian dari daun ketapang Dari ketapang yang jatuh Kita nggak matain daun-daun Berarti menunggu daunnya jatuh baru bisa dipakai Kalau misalnya daunnya nggak ada yang jatuh Kan kadang ada pemangkasan ya Oke oke Jadi kita sama sekali nggak merusak alam Jadi kita benar-benar menjaga alam itu sendiri Berarti proses awalnya adalah menunggu Sorry Adalah daun yang udah mungkin sudah jatuh Kita ambil Kemudian proses lanjutnya adalah bagaimana? Dikeringkan Dikeringkan Yang menggunakan apa? Langsung ditaruh di bawah sinar matahari Alam aja Makanya kalau daun-daun sudah jatuh itu Kita semakin mudah ya untuk pengelolaannya Kenapa? Jadi Lebih mudahnya kita Kan sinar matahari aja Kita nggak terlalu banyak emasnya yang mengeluarkan Sekali lagi tidak mengeluarkan dana Untuk pewarnaan juga alam itu sehat gitu loh Kita kembali lagi ke alam Jadi emasnya Warnanya juga cantik-cantik juga Oke Tadi prosesnya kan dikeringkan Iya Itu selama berapa lama? 3-4 hari 3-4 hari Itu udah betul-betul harus betul-betul kering ya? Sudah betul-betul kering Meskipun itu Masih nggak terlalu kering Karena kita rebus ya Oke Kita rebus tuh pewarnaan itu Jadi kita curup langsung aja di situ Oh Jadi unik juga Apalagi dengan pewarna indigo Indigo itu jadi biru seperti ini Oh Warna yang jadi biru? Iya Padahal berasal dari daun warna hijau? Iya Oh enggak mbak Kalau indigo itu ada Maksudnya memang ada Apa Warna khusus ya Yang indigo itu Itu ambil dari apa? Daun juga Mungkin daun dari pewarna tentu ya Apa itu? Yang masih saya pelajari ya Yang kemarin kita cuma pelajari tiga Dari ketapang Ketapang Apokat Sama Daun mangga Oke ketapang Kalau daun mangga sudah diciptakan warnanya gejuan Hmm Kalau apokat? Apokat agak kekuningan Kalau ketapang tadi? Ketapang itu kuning muda Ke orange Oh bisa ya Itu aku unikan mbak Makanya kembali lagi Alam putus sebenarnya sudah menyediakan warna yang luar biasa ya Betul Tinggal kita bagaimana cara mengolahnya Ya Menjadi sesuatu yang Wow Oke Nah ibu Apakah ketika melakukan Tadi kan ibu Yoshi kan bilang sudah mempelajari tiga daun dari ketapang Apakah sama mangga Apakah sempat ada kerumitan-kerumitan yang ibu alami Ketika belajar tiga daun ini dan menjadi berbagai macam warna ini Kerumitan apa yang ibu temui? Kalau kerumitan sih enggak ya mbak Istilahnya Karena sudah di sekitar kita itu terbuang-buang ya sebenarnya itu Yang selama ini enggak 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 Saya juga bergumulan banget Gimana ya kita masih membuang limbah Limbah batik Makanya saya menciptakan batik yang tidak terlalu banyak malam ya Tapi tetap batik tulis gitu loh Karena itu tadi Buang limbahnya itu juga Kita sudah buang limbah untuk pewarnaannya Belum lagi malamnya Jadi kalau saya menciptakan batik itu sekali di Loro tuh Malamnya sedikit banget Enggak sampai ngumpal banget Awalnya ngumpal mbak Itu yang jadi pewarna waduh ini buangnya dimana Meskipun kita bisa ngolah kembali Tapi pengolahnya lebih mahal Dibanding kita beli malam yang baru gitu Kita jadi pergumulan Dan akhirnya saya menciptakan batik yang tidak terlalu banyak isen-isen yang full Jadi di saat sudah satu kali Loro tuh Sudah tinggal malamnya sudah kayak larut sama air gitu Itu betul butuh keahlian khusus ya Misalnya gitu ya Dan tidak semua pembatik bisa kayak gitu ya Makanya semua ke depan ya Kedepan itu Kita enggak kalah dengan masanya Meskipun sekarang Kendalanya yoperin sama batik cap ya Tapi ke depan tetep batik tulis Tapi tetep dengan masanya lingkungan yang sehat Oke Nah Ibu Yosi Ibu Yosi kan rencananya kan mau Menciptakan nanti Menggunakan media batiknya alam ya Apakah teman-teman Ibu Yosi penggiat batik lainnya juga sempat ada yang ngikutin pelatihan-pelatihan itu? Kita masih nigu ya Karena mereka masih Tetep mempertahankan untuk pewarna-pewarna corak-corak yang Oke oke Yang jreng gitu ya Tapi ya istilahnya kita masih itu bergumulan kami mbak Sebagai pengrajin Mbak yang juga cepat atau lambat Kewarna alam yang dipakai Karena itu juga menyihatkan diri kita sendiri ya Ramah lingkungan juga ya Ya lingkungan juga Karena yang kita pakai Isinya Itu Sehat ya Sehat Ya pewarna yang sehat ini ya Tapi ini mudah-mudahan nanti ke depannya Penggiat batik dimawarain nanti Kemudah-mudahan ya Kan sekarang juga Ramah lingkungan juga kan Ramah lingkungan yang kita juga Gimana tadi ngomong-ngomong Sekarang sudah mulai kayak ecoprint Ecoprint kan pakai alam juga Iya betul Dari situ kita nyaring Oh kalau pewarna ecoprint warnanya merah Kayak jati dan lain-lain Kita rebus mbak Untuk penelitian batik kita Untuk pewarna batik Tapi pasti kan butuh keahlian khusus ya Untuk kita bisa Membatik menggunakan pewarna alam Betul Semuanya butuh proses Betul proses Oke Ibu Yosi ini pertanyaan terakhir Untuk Ibu Yosi nih Bagaimana cara Ibu Yosi melestarikan Dan mengembangkan karya batik Dalam rangkap Memajukan kebudayaan ini Itu saya masih regenerasi ya Istilahnya Sekarang saya ngumpulkan Anak-anak muda Untuk mencintai batik itu sendiri Kalau masnya Mereka berkreasi dengan Kreativitas yang luar biasa Pasti Terjuta batik-batik yang luar biasa juga Dan Kembali lagi Melestarikan itu lho mbak Itu yang jadi Impian Juga PR saya ke depan Sekali ini Ibu Untuk pesan-pesannya Buat pemirsa dan matiwi yang di rumah Boleh disampaikan Dan juga untuk penggiat batik juga Utama yang ikan dan pemirsa Monggo-monggo Iya Terima kasih atas waktunya Saya bersyukur sekali Di Dharma TV ini Karena masih membantu saya Untuk Lebih berkreasi ke depan ya Terlebih sekarang Saya Mengumpulkan Anak-anak muda Oke Buat berkreasi batik Oke Dan mereka Lebih mencintai batik Sebagai Kreativitas 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 Dan dipertahankan untuk Menghasilkan 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 sesuatu yang lebih baik ke depan Oke Itu aja mbak Terima kasih Eh tadi galerinya di mana Disampaikan kepada pemirsa Takutnya ada yang belum mencatat Galeri saya di Jalan Hamit Rusti Gang 3 Nomor 240 Oke Nama galerinya tadi Yosi Modesti Yosi Modesti Oke Terima kasih ibu Yosi atas informasi Dan juga waktunya Inspirasi kepada pemirsa Daman TV yang ada di rumah Baik pemirsa Akhirnya Usai sudah perjumpaan kita pada malam hari ini Terima kasih atas bersamaan anda Saya Anti dan juga crew Mengucapkan salam untuk diri Terima kasih atas bersamaan anda Selamat malam Selamat beraktivitas Dan Sampai jumpa Sampai jumpa